Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Karena lumayan banyak teman-teman yang request untuk membuat kue balok Jadi hari ini kita akan membuat kue balok mini yang dikukus dan juga yang dipanggang menggunakan teflon Dan nantinya kita akan bandingkan kedua hasilnya ya Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan campurkan 8 sendok makan drink beng-beng dengan 2 sendok makan air panas Lalu kita akan aduk hingga tercampur rata seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah tercampur rata dan teksturnya mengental seperti ini Kita akan sisihkan terlebih dulu Kemudian sekarang kita pecahkan 2 butir telur ke dalam wadah Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan juga sedikit garam Kemudian kita kocok lepas seperti ini Selanjutnya kita masukkan 6 sendok makan tepun terigu Lalu kita akan aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Dan juga membentuk adonan seperti ini Kemudian sekarang kita masukkan campuran drink beng-beng yang sudah kita buat tadi Dan kita akan aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Lalu sekarang kita akan tambahkan 6 sendok makan margarin syair Dan sekarang kita akan aduk kembali hingga tercampur rata Setelah semua bahan sudah tercampur rata Sekarang kita akan langsung menuang adonan ini ke dalam cetakan Tapi sebelum itu cetakannya kita oleskan dengan sedikit mentega terlebih dulu Dan kali ini adonan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian Yang pertama akan kita kukus Dan yang kedua akan kita panggang menggunakan teflon Setelah selesai kita tuang ke dalam cetakan Sekarang kita akan kukus menggunakan api yang besar selama 7 menit Dan jangan lupa tutup kukusan kita bungkus menggunakan kain seperti ini Lalu sekarang kita akan siapkan adonan yang akan kita panggang menggunakan teflon Dan yang satu ini akan kita panggang menggunakan api yang sedang selama 10-12 menit Tapi jangan lupa alas teflon kita akan memberi tetakan terlebih dulu Nah ini adalah hasil dari kue balok yang kita kukus dan juga yang kita panggang menggunakan teflon Dan jika teman-teman suka Ini bisa kita sajikan dengan tambahan topping geju parut seperti ini Dan sekarang akan aku tunjukkan hasilnya ya Untuk kue balok yang kita panggang menggunakan teflon Hasilnya lumeran coklat akan berada di bagian atas seperti ini Hmm ini rasanya sangat lembut dan juga sangat enak Jadi teman-teman boleh coba ya Dan untuk kue balok yang kita kukus Hasilnya lumeran coklat akan berada di bagian dalam seperti ini Hmm dan yang ini juga sangat enak Teman-teman wajib coba nih Joy jamin teman-teman gak akan kecewa dengan hasil dari kue balok ini Jadi teman-teman coba ya Bagi teman-teman yang ada mencoba resep kali ini Berbagi ke Joy ya pendapat kalian tentang rasa dari kue balok ini Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau request resep kali ini Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya